Halo guys, selamat datang lagi dengan Chevron. Semoga semua sehat dan tetap semangat. Oke, hari ini saya akan, nepat dijanji saya, saya akan sharing satu resep tentang Bali, yang dimana bumbu ini pasti rata-rata dipakai untuk setiap masakan Bali. Resep bumbu genep. Bumbu dari bumbu Bali ini ada 4. Jadi seperti ini guys, ini bumbu wangi-wangian. Aroma wanginnya di belakang saya sudah agak sedikit burn. Aromanya, rempahnya, harumnya itu sudah terasa banyak. Dan ini siap di raja. Bawang putih, bawang merah, wow, kencur, lengkuas, kaya rasa banget. Kita akan grinder atau kita haluskan. Belum kasih garam, belum kasih penyedap apapun. Saya sudah bisa rasain fresh ya. Enak, enak. Oke, jadi hari ini saya bagi untuk resep bumbu ini. Kalau saya memasak, ada 4 bagian sebenarnya ya. 4 bagian. Jadi yang pertama adalah kunci dari bumbu Bali ini. Ada 4, yaitu ada lengkuas, Ada jahe, ada kencur, ada kunyit. Jadi 4 bumbu umbi-umbian yang kunci dari bumbu genep ini. Yang pertama itu dengan ukuran lengkuas 500 gram. Kemudian jahenya 345 gram. Kemudian ada kunyit 190 gram. Kemudian ada kencur 100 gram. Jadi teman-teman bisa catat. Itu kunci dari 4 bumbu umbi-umbian dari bumbu genep. Kemudian yang kedua itu ada aroma wangen saya bilang ya. Atau orang di Bali itu rempah wangi atau bumbu wangen. Itu terdiri dari merica hitam. Merica hitam ini luar biasa. Merica itu ada saya pakai 20 gram. Kemudian ada palak. Palaknya itu 2,5 gram. Kemudian ada kemiri. Kemirinya itu sendiri sekitar 8 pisis. Kemudian ada jangu. Jangu itu saya pakai sedikit saja. Ini biasanya kalau jangu itu bisa mempengaruhi rasa yang kuat ya. Dia punya karakter rasa yang sangat kuat apabila kita taruh terlalu banyak. Kemudian ada cabai rambat atau tabia bun. Itu 10 gram. Kemudian ada merica putih. Itu ada 8 gram. Kemudian cengkeh. 3 pisis. Kemudian ada menyan. Sedikit saja. Jadi ada 2 yang kita pakai perkiraan. Yaitu jangu dan menyan ya. Kemudian ada jeruk purut. Saya pakai 1 buah. Kemudian ada ketumbar. Itu 2,5 gram. Ini dengan ukuran 500 gram lengkuas. Oke, rempah wangen. Rempah kunci. Tadi sudah saya jelasin sedikit. Kemudian ada lagi yang spice-nya. Atau penambah rasa sedikit aroma pedas ya. Itu ada cabai kecil. Itu 2,5 gram. Saya pakai. Kemudian ada cabai merah besar. Itu sebanyak 70 gram. Kemudian ada bawang putih atau sunu. Itu sekitar 120 gram. Kemudian ada bawang merah. Saya pakai 200 gram. Kemudian ada mangley. Mangley itu ada 5 gram. Saya pakai. Kemudian serai. Serehnya ini saya pakai 2 batang. Jadi itu ada elemen yang ketiga. Saya bilang tadi. Nah, kemudian ada elemen yang keempat. Itu saya buat untuk aroma gurih ya. Ada daun salam. Kemudian ada asam jawa. Kemudian ada terasi. Garam dan penyedap. Buat teman-teman kalau yang suka penyedap. Atau gula pasir. Untuk penambah rasa. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa tahu detail dari bumbu yang saya sharing tadi. Dan kita akan coba masak bumbu genep ini. Oke, setelah saya jelasin 4 bagian tadi. Yang saya coba untuk mempermudah teman-teman masak. Dan yang berikutnya adalah saya akan proses dari bumbu wangen ya. Jadi proses bumbu wangen ini sebenarnya saya roasting dulu. Atau saya panaskan. Atau saya toast. Atau saya panggang terlebih dahulu tanpa minyak ya. Di atas pen kering. Oke, yang pertama. Kita udah panaskan pennya. Dan saya akan masukkan bahan lada hitam. Kemudian palak. Kemudian merica putih. Kemudian cengkeh. Tumbar. Ada tabyebun. Miri. Dan saya potong sedikit untuk jangunya. Wow, sedikit sekali. Saya cuma pakai sebesar ini. Dan ini punya aroma yang kuat. Menyan ini saya akan pakai nanti pada saat tumisan bumbunya setengah matang. Oke, jadi ini kita, jadi seperti ini guys ya. Ini bumbu wangi-wangian. Kita panaskan. Sampai dia akan mudah kita hancurkan atau kita haluskan ya. Itu step awal pertama. Oke, banyak cara untuk menghaluskan bumbu umbi-umbian dari bumbu genep. Ada yang pakai blender, ada yang pakai chopper atau mesin. Ada yang pakai pisau dengan kita mencop. Ada juga yang pakai ulekan. Jadi, hari ini saya coba pakai pisau ya. Jadi, tergantung kuatnya atau sukanya atau maunya teman-teman. Nanti bisa ngerasain perbedaannya antara pakai blender, antara pakai pisau, atau pakai penumbuk, atau mortal itu ya. Atau pakai yang penggiling, penggiling bumbu. Itu macam-macam. Jadi, teman-teman bisa coba sesuai selera teman-teman semuanya. Oke, ini sudah kita tos sambil nunggu diproses. Dia agak sedikit crispy atau terbakar sedikit bumbunya. Supaya kita mudah diproses. Kita akan potong umbi-umbian ini secara kecil-kecil. Supaya kita lebih mudah untuk merajangnya. Ya, pertama kita ambil lengkuasnya. Ya, lengkuas kita rajang. Habis lengkuas kita rajang sedikit, boleh teman-teman pada saat ini juga mulai mencopnya pelan-pelan. Kemudian kita juga rajang jahe. Ini kita cuci dulu. Setelah kita cuci, kita bisa pakai seluruh bagian jahe ini. Wow, aroma wanginya di belakang saya sudah agak sedikit burn dan harum ya. Kemudian habis itu ada kunyit. Jadi, resep pertama ini saya menggunakan percobaan pertama ini ya. Jadi, teman-teman bisa coba jumlahnya. Kemudian apa yang harus dikurangi, apa yang harus dilebihan sesuai selera. Jadi, sekali lagi memang sangat jarang pakem yang digunakan ya. Jadi, itu tergantung kebutuhan teman-teman lagi. Nah, ini kencur saya iris-iris. Kita habiskan. Dan biasanya dibagi ya kalau teman-teman ada yang mengecop atau merajang bumbu umbi-umbiannya. Ada yang rajang bawang putih, cabai merahnya. Dan ini sudah masuk ke bagian umbi-umbiannya. Oke, ini sudah. Dan kemudian bawang putih, kita langsung sekaligus saja karena saya sendiri ya. Kita iris-iris semuanya secara berlahan. Dan ini membutuhkan waktu yang lama ya kalau teman-teman menggunakan pisau ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya penghalus bumbu atau blender, itu bisa juga digunakan. Di situ bawang merah. Kemudian cabai-cabaiannya kita langsung rajang saja. Kita kupas, kita ambil batangnya ya. Jadi, ini yang menarik. Pada saat kita ngecop bumbu genep ini atau bumbu-umbu-umbian ini, teman-teman sudah bisa ngerasain campuran dari bahan-bahan ini itu terasa sekali ya. Aromanya, rempahnya, harumnya itu sudah kerasa banget. Jadi, ya kalau tidak buru-buru atau hanya untuk dipakai sendiri, ya teman-teman bisa cobain dengan metode seperti ini. Dan kalau juga jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Jadi, bisa coba metode ini. Cabai merahnya kita sekarang masukkan semuanya. Saya campur cabai merahnya dengan cabai keriting ya. Bisa juga ya. Tapi dengan berat yang sama, yang saya bilang tadi di awal. Jadi, teman-teman kalau misalnya kurang paham, bisa nonton lagi untuk detailnya ya. Ini cabai, semuanya sudah di rajang. Nah, serai. Kadang-kadang ada yang pakai serai, ada juga yang tidak. Jadi, kembali lagi tergantung selera dari teman-teman ya. Kemudian ini ada mangley ya. Mangley ini khas banget. Kalau teman-teman lihat, ini juga bikin aroma dari rempah kumbi-umbian ini oke. Jadi, warnanya menarik. Dan terakhir, saya pakai serai. Jadi, saya ulang. Untuk kumbi-umbian, itu di rajang, itu bareng dengan aromatik pedasnya ya. Aromatik pedas. Itu ada serai, ada cabai merah, ada cabai kecil, ada bawang merah, bawang putih. Nah, kalau teman-teman lihat, ini bentuknya. Dan ini siap di rajang. Saya akan coba dari sisi ini untuk mencopnya ya. Teman-teman bisa lihat, wow. Bisa ngerasain, kalau saya di sini udah ngerasain campuran aromanya luar biasa ya. Bawang putih, bawang merah, wow. Kencur, lengkuas, kaya rasa banget, Min. Kaya rasa banget. Oke, setelah kita cop dari bahan-bahan umbi-umbian tadi. Dan kita akan... Yang ini, teman-teman udah bisa lihat. Untuk spice kemiri juga udah mulai kering, teman-teman bisa lihat. Kita akan grinder atau kita haluskan. Aromanya, wow, rempahnya, garingnya luar biasa. Dan ini ngangkat banget untuk rempah umbi-umbian nanti pada saat kita campur ya. Ada palanya, kemirinya, minyaknya keluar. Kemudian ada hitamnya, wow. Keren, keren, men. Dan sekali lagi, ini resep percobaan pertama ya, teman-teman. Jadi, sahabat semua bisa coba apa kurangnya, apa lebihnya dari bumbu yang teman-teman coba di rumah. Jadi, sekali lagi, banyak orang-orang hebat yang bisa buat bumbu genep yang luar biasa. Jadi, ini hanya coba sebagai referensi buat teman-teman semua. Kira-kira apa saja yang bisa dipakai bahan-bahan untuk bisa ngerasain aromatik bumbu genep buat teman-teman semua di rumah ya. Bumbu legend ini. Jadi, saya juga berharap teman-teman bisa coba dan kasih respon. Kemudian kasih komen kira-kira untuk resep pertama ini atau resep percobaan pertama ini. Menurut teman-teman, apa yang kurang, apa yang lebih. Kemudian, ada yang suka, ada yang tidak suka, itu pasti ya. Tapi, saya butuh masukan dari teman-teman semua dari sharing bumbu yang saya buat ini. Wow, teman-teman bisa lihat, ini belum terlalu halus, tapi akan saya haluskan lebih lagi. Supaya, wuff, enak. Dan semakin lengkap bumbu bali yang teman-teman pakai untuk resepnya, misalnya bahan-bahannya, semakin enak dan semakin kompleks rasa rempah bumbu genepnya ya. Dan ada beberapa mungkin yang nggak bisa didapetin, teman-teman bisa coba juga, itu juga sesuai selera lagi dan kembaya lagi. Teman-teman mau bumbu bali itu rasanya bagaimana. Satu hal yang kita harus perhatikan pada saat kita menggrinder bumbu ini, semua partikelnya harus rata. Sedikit lagi. Wow, teman-teman bisa cek. Ini udah cukup halus menurut saya. Rasanya nggak pahit, rasanya juga nggak apa ya. Rasanya itu, apa ya, ada crispy-nya, terus ada aroma asapnya, terus ada, nggak ada aroma pahit atau berlebihan, semua balance banget. Jadi, teman-teman bisa coba resep ini. Wow, ini juga bisa crusted buat steak, chicken steak, ini enak banget. Jadi, makan begini juga kita coba. Lada hitamnya nyampur, apalagi dicampur dengan krim. Enak. Next resep, saya akan coba sate pakai crusted ini ya. Tunggu. Ini udah selesai, jadi kita akan coba untuk campur dengan bumbu rajang yang saya cincang tadi. Iya, tadi saya bagi dua. Saya udah chop beberapa saat, ya lumayan cukup banyak jadinya. Jadi, saya harus bagi dua beberapa bagian ya. Jadi, ini saya taruh di sini ya. Dan kemudian, tadi udah ada beberapa yang ini juga udah nyampur ya. Jadi, kalau teman-teman, nanti kita timbang, ini jadinya berapa dari 500 gram bumbu lengkuasnya ya. Wow. Oke, ini sudah. Kalau teman-teman bisa lihat, ini bumbu rajangnya. Dan kemudian, saya punya terasi. Saya akan panggang terasinya. Dan ini kita akan pakai untuk bumbu rajang. Ya, kita grill. Dan ini ada danus salam. Saya mungkin pakai sekitar tiga lembar. Saya taruh di sini. Kemudian, ini ada menyan. Guys, jadi sorry agak berantakan. Ya, ini menyan-nya. Saya pakai sedikit aja supaya dapat rasa pahitnya. Di sini. Kita campur di bahasa wanginnya ya. Ini dan. Dan ada jeruk limonya. Kita akan pakai di sini. Dan ada asam. Ini yang kita keluarkan bijinya. Ya. Oke, pastikan sudah tidak ada biji. Oke, terasinya sudah mulai mengering. Dan wangin ini, guys. Kita akan taruh semua di sini. Nanti jadinya kita akan timbang totalnya berapa gram ya. Disarankan, jangan dulu kasih garam atau penyedap atau bahan tambahan rasa dulu. Jadi, teman-teman bisa cobain dulu natural atau rasa yang natural dari bumbu rempah yang kita campur tadi. Ya. Oke, kita tunggu sampai terasinya betul-betul kering. Oke, guys. Jadi, sudah hampir selesai untuk terasinya. Teman-teman lihat, sudah mulai crispy. Dan kita akan coba mixing dengan rempah bumbu. Genepnya. Wow, aromanya keren. Dan ini dia. Ini sebenarnya bumbu ini sudah cukup jadi. Kalau teman-teman masak betutu atau rempah yang akan diproses lama dengan daging yang teman-teman memasak, ini bisa langsung ditaruh. Nah, ini minyaknya. Saya campur di bagian sisi sedikit demi sedikit. Termasuk. Sekali lagi, ini bisa dicoba dan minta dirasakan. Buat teman-teman yang sudah catat tadi di awal resepnya. Ya. Saya sudah tulis detail. Dan yang tadi saya tambahkan adalah minyak kelapa. Jadi ini bisa dicampur. Dan sebenarnya ini sudah jadi bumbunya. Sudah mixing, sudah bagus. Tinggal teman-teman mau tumis lagi, tambah minyak lagi, direjus lagi, atau teman-teman mau matengin lagi bumbu ini, sudah bisa. Dan yang jelas, ini kita remas. Dan ini sudah oke dan sudah mateng. Kita tambahkan minyak lagi. Ya. 200 ml untuk dimix di awal. Kalau teman-teman mau saute lagi, kemudian mau campur lagi, mau matengin lagi, buat bumbunya itu lebih karamellize, silahkan tambahkan minyak lagi secara berlahan ya. Sampai bumbunya itu betul-betul matang. Ini belum nyampur semuanya, tapi kalau sudah dilihat, ini enak banget. Oke, jadi teman-teman ini sudah minyak, sudah masuk bumbu rempah, semua sudah masuk, yang 4 elemen rasa tadi sudah masuk. Jadi perhatikan, kalau saya cium bu ini, oh serpesona men. Ini enak banget, aromanya. Asemnya dapat, rempahnya dapat, wangi-wangiannya dapat. Wow, tinggal dipanasin aja ini sudah keren. Tinggal dipanasin. Kalau teman-teman mau ada bebek betutu, bisa juga langsung dipakai, atau mau bikin ini lebih tahan lama, juga dipatengin lagi pakai minyak, juga bisa ditumis lagi. Tapi untuk video kali ini, saya hanya sampai di mixing seperti ini. Jadi teman-teman bisa coba di rumah, mudah-mudahan bermanfaat buat setiap apa yang saya bagikan. Dan semoga terinspirasi, cintai masakan Nusantara, cintai rempah Indonesia. Ya, dan ini, kita coba ya. Saya belum, belum kasih garam, belum kasih penyedap apapun. Saya sudah bisa rasain fresh-nya. Enak, enak. Jadi teman-teman bisa coba, kalau mau tambahin garam, ini saya belum kasih garam apa-apa. Karena biasanya saya tanpa seasoning, habis itu kalau misalnya saya mau pakai bahan betutu atau mau direping, baru saya tambahin seasoningnya. Tapi begini aja sudah enak. Oke, guys, semoga teman-teman bisa bermanfaat. Apa yang saya bagikan melalui tes resep bahasa genep. Tes yang ke-1, saya minta teman-teman kasih komen, komentarnya, kemudian apa kurangnya. Dan pastikan juga jangan tambah seasoning, garam pada saat kita sudah nyampur seperti ini. Kasih komen di bawah. Kasih komen boleh Instagram, DM saya, atau kirim messenger ke saya, supaya saya bisa tahu apakah teman-teman bisa menikmati bumbu bali atau enggak. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, like, share video saya. Dan semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. See you next recipe. Sorry, saya belum bisa balas komen teman-teman. Jadi saya akan usahakan balas secara perlahan sebisal ya. Oke, bye. Oke, guys. Jadi saya coba timbang berapa jadinya dengan semua total yang kita sudah campur tadi. Wow. Dari 500 gram serai kuncinya. Dan kita dapetin sekitar 1,5 kurang lebih bumbu genep yang belum ditumis. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!